Dan saat ini di studio saya sudah ditemani oleh tiga sahabat Syuhogi, yaitu Bung Herman Lantang, juga ada Bung Wiwi Anton Wiana, dan Bung Maman ya. Tiga orang yang akan bercerita karena ada satu peristiwa yang sampai saat ini tetap dianggap masih menyimpan misteri, yaitu kematian Syuhogi ketika mendaki gunung. Sebagian orang percaya bahwa Gi meninggal karena gas beracun, tetapi rumor yang masih susah dihilangkan adalah Gi meninggal karena dibunuh. Nah Bung Herman Lantang, Anda adalah orang yang melihat detik-detik kematian dari Syuhogi. Apa yang terjadi pada waktu itu? Bisa Anda ceritakan? Detik-detik terakhir waktu dia tawas kebetulan dalam pangkuan saya. Jadi ketika kami turun dari Semeru, Semeru agak datar, ketika saya ketemu dia terakhir, dia lagi nunggu bahwa Idan dengan saya adalah orang terakhir turun. Dia tunggu di pinggiran dari sebelum turun. Dan lagi, waktu saya mendaki, dia masih di situ. Saya bilang, lo ngapain sih? Dia bilang, man, gue vertigo gamang. Jadi oke deh, nanti bareng aja. Jadi ketika Idan dengan saya terakhir turun, baru waktu dia nunggu saya, dia jongkok tuh. Sebab mungkin orang... Di tempat yang sama ketika Anda lihat waktu mendaki? Iya. Jadi ketika saya mendekati puncak, dia di situ, dia nungguin, sampai saya pulang. Cuaca, kondisi di sana, waktu itu bagaimana? Ketika kami mencapai puncak itu memang sudah terlalu sore, sehingga cuaca seringkan berkabut dan belum lagi setiap kali dia menyemburkan letusan. Sehingga cuaca buruk dan berkabut. Ini di ketinggian berapa ini? Sekitar 3600-an. Jadi masih di puncak ini ya? Iya. Iya, terus apa yang terjadi? Setelah Anda bertiga turun? Tinggal atau bertiga ini ya? Iya, bertiga. Satu saat dia... Apa? Mem... Kayak memberontak. Kemudian saya bilang, Idan, lo tunggu sini. Jadi saya tolong bantu dia. Saya bantu dia turun. Satu saat kita turun banget, tau-tau dia mulai menggelepar. Siapa ini? Suhogi. Jadi Anda lihat detik-detik Suhogi kehilangan nyawanya? Iya. Jadi ketika dia menggelepar, tau-tau dia meninggal lah. Nah, Anda sendiri apakah Anda merasa ada kelainan misalnya? Waktu itu masih belum sadar. Ketika dengan Idan, saya gak lama dan saya meluk dia. Kemudian saya merasa saya sudah mulai berkunang-kunang, sudah mulai pusing. Dan saya sangat yakin bahwa berikutnya pasti saya. Jadi Anda satu-satunya saksi mata yang melihat kedua rekan Anda meninggal. Tapi waktu turun ke Malang, Anda diinterrogasi polisi karena dituduh seorang mati bukan karena gas, tapi pernah dibunuh. Itu adalah orang-orang yang gak ngerti dan gak pernah naik gunung dan gak tahu hubungan Hogi dengan saya bagaimana. Jadi sangat wajar. Maksudnya Anda dituduh membunuh mereka? Ya, tidak secara langsung, tapi saya diinterrogasi secara berulang-ulang bagaimana kematiannya. Bung Anton, Anda kan juga dalam posisi berada di puncak gunung waktu itu karena ada delapan orang. Dalam tim itu ada Anda, Herman Lantang, ada Wiwi Anton Wiana, jadi ada Freddy Lasut, ada Rudy Badil, ada Abdul Rahman atau Kang Maman Anda, ada Suhok Gi dan Idan Lubis, berdelapan ya.